Pelunasan biaya haji di Bank Penerima Setoran Haji telah resmi ditutup, termasuk 5.500 jamaah cadangan. Lalu, kuota haji tambahan untuk 8.000 orang dari Saudi diperuntukkan untuk jamaah cadangan atau pendamping. Subscribe Spirit Haji Mabur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jasa kumuloh subscriber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Spirit Haji Mabur Info haji akhir pekan Gangguan sistem perbankan di Bank Syariah Indonesia BSI Hingga 4 hari Ikut berdampak pada perkembangan pelunasan biaya haji Namun, akhirnya BSI Telah menuntaskan Administrasi 161.455 calon jamaah ibadah haji Tahun 1444 Hijriah Atau 100% Dari kuota haji yang diberikan pada BSI Sesuai jadwal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BPIH 2023 ditutup pada 19 Mei 2023 setelah diperpanjang dua kali Indonesia pada 2023 mendapat 221.000 kuota jamaah haji Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jamaah haji reguler dan 17.680 kuota jamaah haji khusus Direktur pelayanan haji dalam negeri kemenak Saiful Mujab menyampaikan kuota dasar secara nasional sudah terpenuhi Sampai Jumat sore Tercatat 208.819 jamaah Telah melunasi BPIH 1444 Hijriah Termasuk di dalamnya jamaah yang masuk kuota jadangan Kata Saiful Jamaah yang melunasi BPIH 2023 Sudah melebihi kuota dasar secara nasional Yang mencapai 203.320 Jika kuota dasar 203.320 Sementara yang melunasi 208.819 Berarti sudah ada kelebihan kuota jadangan hingga 5.499 jamaah Pertanyaannya Jika ada kuota haji tambahan 8.000 orang Mengapa pelunasan BPIH reguler Sudah ditutup Menurut Saiful Tahapan pelunasan sementara ini tidak diperpanjang Tahapan berikutnya adalah Pemaketan layanan Bagi jamaah haji dan proses pemfisaan Kita akan kebut proses pemfisaan Alhamdulillah biofisa sudah 90% Kata Saiful Dalam merapat kerja Dengan komisi 8 DPR RI Menteri Agama Yakut Kolil Komas Menginformasikan Sudah lebih dari 203.320 jamaah Telah melunasi BPIH 2023 Kedepan Kementerian Agama akan fokus pada Upaya pelunasan BPIH Untuk 8.000 tambahan kuota Kata Yakut Menak berkomitmen untuk terus berjuang Bersama jajarannya Agar kuota haji tambahan Bisa dioptimalkan Kemenak meminta persetujuan Komisi 8 DPR Untuk tambahan Anggaran yang berasal dari nilai manfaat Dana haji Sebesar 313 miliar Dalam rangka membiayai Jamaah haji tambahan 8.000 orang Penyelesaian visa sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 Kemarin Progres penyelesaian visa kami laporkan sebagai berikut Yang pertama request visa sebanyak 10.656 Terdiri dari 10.176 jamaah Dan 480 petugas Kemudian selesai divisa sebanyak 9 kloter Atau 4.079 jamaah Yang terdiri dari 3.611 jamaah Dan 460 petugas Selesai bio visa mencapai 84,6 persen Atau sekitar 172.000 jamaah Progres penyiapan layanan Untuk jamaah haji kloter awal Akan masuk asrama haji pada tanggal 23 Mei 2023 Dan berangkat ke Saudi esok harinya pada tanggal 24 Mei 2023 Dan kontrak penerbangan telah selesai kami lakukan Kontrak penyediaan akomodasi Konsumsi dan transperimentasi di Mekah dan Madinya Juga sudah mencapai 100 persen Usulan kuota Yang terkait dengan pembahasan usulan kuota tambahan Tahun 2023 masa ini Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama berdasarkan data yang tertera Pada sistem IHATS pada tanggal 15 Mei 2023 Kuota haji Indonesia sebanyak 229.000 orang Terdiri dari jamaah haji reguler Sebanyak 211.320 orang Dan jamaah haji khusus sebanyak 17.680 orang Artinya kuota jamaah haji reguler Mendapat kuota tambahan sebanyak 8.000 orang Kuota tambahan jamaah haji reguler tersebut Akan diperuntukkan bagi jamaah haji daftar tunggu nomor urut berikutnya Yang kedua untuk memenuhi prinsip keadilan pada jamaah haji Kebutuhan biaya untuk kuota tambahan Diambilkan dari nilai manfaat Sehingga kami mengusulkan tambahan biaya sebesar 313.379.439.950,82 rupiah Dengan rincian sudah kami lampirkan Kemudian yang ketiga Terdapat selisih jumlah jamaah haji lunas tunda Tahun 2020 dan 2022 Dengan jumlah jamaah lunas tunda yang berhak mendapatkan nilai manfaat Sehingga membutuhkan penambahan penggunaan nilai manfaat sebesar 232.914.366.334 rupiah Meskipun belum resmi Pak karena belum diketok Persetujuan tambahan 8.000 jamaah Karena rapat kita kan tentang itu Insya Allah segala masukan tadi yang sudah disampaikan oleh para pimpinan dan anggota Akan menjadi catatan penting buat pengaturan 8.000 jamaah tambahan Dan perlu kami informasikan per jam ini Alhamdulillah sudah yang mendakar lunas sudah kelebihan Berapa orang tadi? 13 orang Pak dari kota Udah lebih 62 Jadi sudah lunas sudah 100% plus 62 orang Pak Jadi ini menunjukkan bahwa Kawan-kawan kami di daerah kerjanya keras Pak Jadi tidak perlu diragukan lagi itu Pak Karena instruksi dari awal memang kami minta seluruh jajaran KUA Untuk mendatangi jamaah-jamaah Untuk menanyakan satu persatu apakah akan dilunasi atau tidak Kalau tidak pun kami minta surat pernyataan Pak Tidak akan melunasi Jadi yang tidak melunasi itu harus membuat surat pernyataan mereka tidak melunasi Jadi ini saya kira yang menjamin Sampai detik ini sudah terlewati lebih dari 100% sudah melakukan perunasan Bahkan ketika BSI sempat down Dimana 80% jamaah kami membayarnya lewat BSI Pak Down 5% yang mengakibatkan kami perpanjang pembayaran ini sampai hari Jumat besok Pak Jumat besok baru kita tutup tapi sebelum kita tutup ternyata sudah lebih ya Alhamdulillah Artinya kita akan lebih konsentrasi pada ke 8.000 jamaah tambah Melalui tanpa melalui upaya kami sudah berkali-kali berupaya Dan melalui dinamika yang cukup lumayan ya menyita waktu juga menyita waktu dan pikiran Karena dibandul terus gitu kira-kira Mau ditambah enggak, tambah enggak sampai detik akhir kami perlu laporkan Kami bersurat kepada Kementerian Haji mencabut permintaan kami terkait dengan tambahan kuota Jadi saya bersurat ke Kementerian Saudi mencabut permohonan tambahan kuota Tapi mungkin karena surat itu tiba-tiba saya dapat whatsapp dari Menteri Agama Menteri Haji sana untuk tambahan, dikasih tambahan 8.000 Jadi saya kira memang harus berlogikanya sebaliknya Kalau kita minta tambahan kita tolak dulu kalau di sana itu supaya dikasih tambahan Nah ini memang itu yang terjadi uniknya di sana itu Pak Jadi kita minta enggak dijawab-jawab begitu kita tolak malah dikasih gitu Jadi itu pola yang mau kita pakai tahun depan insyaallah Pak Jadi terkait dengan apa soal kepastian kapan jamah cadangan berangkat Insyaallah kalau dengan proses pembayaran sudah melebihi ini Insyaallah berangkat semua ini jamah cadangan Terkait dengan pengaturan 8.000 jamah tambahan Kami akan segera melakukan pembahasan Begitu nanti disetujui secara resmi Komisi 8 Berdasarkan pada masukan dari Bapak-Ibu sekalian Memang agak rumit kalau dikhususkan kepada Lansia Padahal petugasnya hanya bertambah 300 Jadi kuota jamah ditambah 8.000 Petugas ditambah 300 Jadi memang tidak imbang ini Jadi tidak imbang sehingga kita perlu Kami perlu kerja yang lebih keras lagi untuk membuat skema Agar jamah Lansia ini nanti terjamin kenyamanannya dalam melakukan ibadah Apakah bisa diberikan kepada pendamping Lansia gitu Yang 8.000 atau bagaimana Karena kita semua sudah setuju Pak ya Terkait masalah tambahan kota 8.000 itu Mungkin tinggal dikomunikasikan dengan BPK Menyangkut masalah penganggarannya Saya hanya mengimbau mungkin perlu Kita dorong khususnya kemenang keupatan kota Untuk lebih proaktif Pak Proaktif mendatangi jamaah yang 8.000 ini Karena saya ragu Jangan sampai para calon jamaah ini justru tidak aktif Mereka menunggu saja Nah ini jangan sampai Kenapa waktu ini kan sangat singkat Untuk melakukan pelunasan gitu kan Prinsipnya yang 8.000 ini tentu kita Prioritaskan dulu untuk haji reguler gitu ya Bahwa kemudian nanti masih ada sisanya Dan kita dikejarin oleh waktu Dan nantilah kita cari solusi-solusi lainnya Komisi 8 DPR Bersama Dirjen PHU Kemenang Dan Badan Pengelola Keuangan Haji PPKH Akan membahas kuota haji tambahan 2023 Beserta usulan tambahan biaya Pada Senin 22 Mei 2023 Harapannya rapat tidak bertele-tele Karena penyelenggaraan haji sudah mepet Tambahan kuota haji bermanfaat untuk jamaah haji Dan tidak salah sasaran Atau tidak dimanfaatkan secara optimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!